Intro Nara dan hobinya adalah sebuah perpaduan yang tidak bisa diganggu kukat. Perempuan itu kini tengah berada di ruang keluarga sambil melakoni hobinya. Membuat lampu tidur LED. Tadi Nara sudah minta izin dan Bara tentu saja mengiakan. Saat sedang sibuk-sibuknya berkutat dengan segala macam alat dan bahan yang dibutuhkan, tiba-tiba saja satu kecupan hangat mendarat di pipinya. Nara menoleh, mendapati Bara yang tengah memandanginya dengan senyum kecil. Udah malam, lanjutin besok. Ucap Bara sambil mendudukan diri di sofa belakang Nara. Nara cemberut. Dikit lagi boleh ya? Tanya Nara harap-harap cemas. Bara melirik jam di dinding. Tidak bisa menurut. Bara sudah melihat semua kelebihan dan kekurangan Nara. Dan yang membuat Bara geleng-geleng, satu bulan usia pernikahan mereka, Nara sudah mampu menyulap rumahnya menjadi sangat indah. Nara bahkan dengan tekun menambah tanaman di kebun belakang rumahnya. Istrinya itu memang benar-benar hebat. Sepertinya semuanya Nara borong. Sudah cantik, baik, pintar, kreatif, dan satu lagi, punya jiwa bisnis seperti dirinya. Bara saja baru tahu jika Nara sudah mampu menghasilkan uang sendiri. Istrinya itu membuka bisnis online shop yang menjual semua karya olahannya. Dan kerennya lagi, bisnis online shop Nara berjalan sukses. Nara juga bisa membuat berbagai macam lampu gantung. Banyak pihak kafe atau semacamnya yang membeli produk Nara. Mau saya bukain tempat usaha? Tanya Bara sambil mengelus rambut Nara. Nara mengerjabkan mata. Ia tak salah dengarkan. Tempat usaha? Tanya Nara mengulang. Hmm, semacam toko yang menjual semua barang buatanmu? Bara menyelipkan rambut Nara yang berantakan di pipi Nara. Nara gak tersipu dengan sentuhan dan juga tatapan Bara. Aku gak yakin bisa ngelola. Cicitnya menyuarakan ketakutannya selama ini. Pasti bisa. Bara meyakinkan. Ia yakin Naranya mampu melakukan hal itu. Bisnis online aja aku keteteran. Banyak pesanan. Kadang aku cancel saking gak ada waktunya. Ungkap Nara sedih. Menjadi istri dan berkuliah membuat Nara tidak memiliki banyak waktu luang. Bahkan bisnisnya saja baru jalan beberapa bulan belakangan ini. Nara tak mau berhenti. Meskipun keteteran, ia tak ingin bisnisnya mati. Bara memang kaya. Uang jajan dan bulanan yang suaminya itu berikan tidak pernah kurang. Bahkan selalu lebih. Tapi Nara ingin punya usaha sendiri. Ia ingin bisa membuat bisnisnya sendiri. Nara ingin bisa membuka lawangan kerja untuk orang lain. Bara cukup merasa bersalah dengan kesibukan Nara sekarang. Jika ia tidak egois, mungkin Nara akan lebih leluasa dengan waktunya untuk bisnisnya. Pekerjakan orang. Kamu cukup jadi bos. Ajarin mereka cara bikin semua hal yang kamu jual. Solusi Bara Sangat membantu. Itu yang dari dulu ingin Nara lakukan. Tapi modalnya belum cukup. Membangun sebuah usaha nyata tidak semudah itu. Butuh banyak dana dan keyakinan yang kuat. Biayanya banyak. Cicit Nara dengan kepala tertunduk. Bara mahala nafas. Menyentuh dagu Nara guna membuat istrinya itu menatapnya. Ada saya. Apapun yang kamu mau, pasti saya turutin. Dan ini bukanlah hal besar untuk saya. Jelas Bara tenang. Nara berkaca-kaca. Tapi... Gak ada tapi-tapian. Saya gak suka ditolak. Kamu maukan? Dari tatapan Nara saja, Bara sudah bisa membaca dengan jelas betapa inginnya Nara mengiakan usulannya. Bara bisa melihat binar itu. Binar harapan yang seolah hidup lagi setelah ia mengatakan idenya tadi. Nara menata Bara dalam. Nara sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menggambarkan betapa baiknya Bara. Semua keinginannya Bara turuti. Bahkan tanpa ia minta pun Bara sudah memberikan apa yang ia butuhkan. Nara sungguh merasa beruntung mendapatkan Bara dalam hidupnya. Menjadi suaminya. Nara mengangguk kecil. Mau? Ucapnya pelan. Apa? Goda Bara yang seolah tak mendengar suara Nara. Aku mau kalau gak ngerepotin. Ucapnya tegas. Berakhir cicitan di akhir kalimat. Bara mengusak rambut Nara. Semua hal tentang kamu. Tidak ada yang menjadi beban buat saya. Hati Nara menghangat mendengar hal tersebut. Pipinya memerah. Bara memang paling bisa membuatnya terbang ke awang-awang. Cepat-cepat Nara memeluk Bara. Makasih kak Bara. Ucapnya tulus dengan pelukan erat yang membuatnya hangat. You're welcome, my wife. Bisik Bara sambil mengecupi kepala Nara. Nara tersenyum lebar ketika mendengar Bara memanggilnya istri. Iya, dia memang sudah menjadi istri. Istri dari Bara Agasta Pratama. Tapi ini gak gratis. Bisik Bara di telinga Nara. Nara sempat merinding. Ia langsung mengurepelukan tapi tidak bisa karena Bara menahan pinggangnya. Akhirnya, Nara hanya mendongat menata Bara yang juga menatapnya. Is, masa gitu? Nara mencepik protes. Bara gemas sehingga ia dengan cepat mendaratkan satu kecupan ringan di bibir Nara. Ke Bara, ih. Nara makin mencepik karena Bara bukan hanya sekali mengecupinya. Tapi berkali-kali. Kenapa? Hmm? Malah dia yang nanya kenapa. Sewat Nara dalam hati. Masa gak gratis? Tanya Nara sebal sendiri. Ya iya, kamu harus kasih saya sesuatu dulu. Ucap Bara sambil mengeluh surai halus Nara. Apa? Tanya Nara dengan mata bulatnya. Bara mendekatkan wajahnya pada wajah Nara. Laki-laki itu berbisik tepat di hadapan bibir Nara. Kamu. Nara lola sebentar. Lalu setelahnya langsung menjerit kaget ketika Bara menggendongnya seperti koala. Kak Bara? Cicit Nara begitu melihat tatapan tak biasa Bara. Bara mengambil lampu Nara yang sudah jadi tersebut. Membawanya juga menuju kamar. Setibanya di kamar, Bara langsung mengunci pintu. Menurunkan Nara di tepian kasur. Dan mengganti lampu tidur sebelumnya dengan lampu tidur buatan Nara. Bara mematikan lampu kamarnya. Meninggalkan penerangan dari lampu Nara untuk mengisi gelapnya kamar mereka. Nara menangkap sering Ayan Bara. Dan ia hanya bisa pasrah. Cah, tahu lagu tulus yang judulnya labirin gak? Tanya Nara diselakunya hanya memakan mie ayam. Mereka kini tengah berada di kantin fakultas kedokteran. Semua itu karena Caca penyebabnya. Jika bukan karena semalam Caca sudah repot-repot datang ke kantin fakultasnya. Nara dan Alia tidak akan mau merepotkan diri datang ke kantin fakultas kedokteran yang cukup jauh. Labirin? Gumam Caca sambil menerawang kekuah baksonya. Kenapa sih dari tadi kamu tanya-tanya itu mulu? Tanya Alia yang juga sempat ditanyai Nara hal tersebut. Ya gak apa-apa. Jawab Nara sambil menyuapkan mie ayam ke dalam mulutnya. Tahu gak Cah? Tanyanya mengulang kepada Caca. Gak tahu. Lagian kenapa gak lo cari di Google atau Youtube aja sih? Heran Caca. Alia mengangguk membenarkan. Nara menghala nafas. HP aku malam tadi kemasuk dalam kloset. Lesunya bercampur sebal. Caca tersedak pentolan bakso hingga membuat Alia cepat-cepat memberikannya minum. Kok bisa sih? Heran Caca yang sudah mulai reda dari rasa sengak dan perih di hidung dan tenggorokannya. Gara-garanya tulampu kan sering mati. Jadi aku ke toilet bawa HP. Eh, gak taunya malah jatuh ke kloset gara-gara aku hampir kepleset. Cerita Nara dengan bibir mencepi kesal. Terus sekarang HP kamu kemana? Tanya Alia. Ya, dibawa ke tukang servis HP. Semoga aja masih mau nyala. Soalnya banyak data penting di sana. Kecian banget sih. Nih, aku kasih bakso. Caca dengan ikhlas memberikan setengah pentolan kecil bakso ke dalam mangkok mie ayam Nara. Nara makin mencepi kesal melihat tingkah sahabatnya yang satu itu. Yis, nyebelin. Sungutnya sambil tangan dengan kesal kembali menyuapkan mie ayam ke dalam mulut. Pelan-pelan Nara, nanti kamu kesalat, peringat Alia. Tuh, dengerin apa kata Ustazah. Sambung caca. Dan alis naik turun menggoda Alia. Alia hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. Kalau gitu, aku pinjam HP kamu deh buat cari tuh lagu. Akhirnya setelah keheningan beberapa saat terjadi. Nih, penting banget sih kayaknya nyari lagu itu. Heran Caca sambil menyerahkan ponselnya. Memang penting banget. Nara mengambil ponsel Caca. Mulai mencari di Youtube lagu Tulus yang berjudul Labirin. Tak lama kemudian, dibalik bisingnya kantin fakultas kedokteran, sebuah lagu dari Tulus yang berjudul Labirin mengalun dari ponsel Caca. Kucari tahu tantangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Tapi sungguh candu, sungguh candu. Dikali ku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku di adiwanamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku di adiwanamu, pesonamu. Ku cari tahu tantangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rahsi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksa ku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku di adiwanamu, pesonamu. Dikali ku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Nara membekap mulutnya arat setelah lagu selesai diputar. Matanya mengerjap cepat. Tak lama kemudian, pekikan tertahan keluar dari mulutnya. Caca dan Alia hanya bisa mengeringitkan dahi melihat tingkah Nara. Keduanya saling pandang, lalu dengan kompak saling mengedikan bahu. Kenapa sih loh? Heran Caca sambil mengambil kembali ponselnya yang dikembalikan Nara. Nara menggeleng, tersenyum-senyum sendiri sambil menggigit bibirnya. Gila, jantuhnya sekarang berdebar kencang. Seperti ada sesuatu yang menggelitik perutnya. Dan perasaan apa ini? Kenapa rasanya wajahnya memanas? Gila-gila, makin lama dipikirkan, jantung Nara rasanya ingin meledak. Parah, laki-laki itu memang benar-benar bisa membuatnya seperti orang gila.